Rabu sore Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, memimpin rapat finalisasi Festival Tabut 2024. Hadir sejumlah pihak terkait mulai dari kerukunan keluarga tabut, pihak keamanan, kesehatan, termasuk dari pemerintah kota. Disampaikan Sekda, Festival Tabut tahun ini lebih meriah dan diharapkan jumlah pengunjung juga meningkat dua kali lipat dari tahun lalu. Dinas Pariwisata Provinsi juga telah mengundang sejumlah kementerian seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, hingga Menteri Kooperasi dan Investasi. Ditekankan Sekda, pengelolaan sampah dan parkir akan menjadi tanggung jawab event organizer atau I.O. Sekprov memastikan tarif parkir sesuai dengan ketetapan, begitu pun dengan pengelolaan persampahan. Selain itu, selama 10 hari kegiatan akan diisi dengan berbagai perlombaan dan talk show untuk pengunjung. Saat tabut bersanding, belasan tabut ini akan dipamerkan di Jalan Intracaya, di depan Gedung Balai Raya Semarak, Bengkulu. Nantinya pembuatan tabut ini juga akan bekerjasama dengan OPD dan BUMN maupun BUMD di Provinsi Bengkulu. Bantuan perintah universitas yang hadir, mungkin nanti kita akan, Menteri Perwisata, Menteri UMKM, Menteri Perindah, dan BUMN semua itu. Kemudian nanti dari BUMN juga akan memaksimalkan untuk memeriakan kegiatan ini. Mudah-mudahan lakukan, bisa tersedari dengan baik. Siska Hrliana, RbTV, melaporkan.